Roy Suryo, baiknya dia menganalisa bokep aja ya kan dia koordinasi sama Pak Ganjar menganalisa bokep di gimana makanya kalian masuk Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep di sama Pak Ganjar Viral, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Raka Buming Raka yakni Habibu Rohman, sentil pakar telematika Roy Suryo bahkan dalam sentilan Habibu Rohman kepada Roy Suryo turut menyeret nama capres nomor urut tiga yakni Ganjar Pranowo tak diketahui pasti ungkapan ini disampaikan Habibu Rohman kapan namun nampak kalau itu ketika dirinya diwawancari awak media dalam video tersebut, Habibu Rohman mengeluarkan kalimat yang menyebut nama Roy Suryo dan Ganjar Pranowo terdengar jika ia menyarankan dengan nada menyindir agar Roy Suryo untuk menganalisa film saja bersama Ganjar Pranowo Pak Roy Suryo sebaiknya menganalisa bokep saja dengan kealiannya dia koordinasi sama Pak Ganjar, menganalisa bokep ia pun kembali mengulang jawaban tersebut ketika kembali ditanya awak media ia silahkan lebih baik kealian Pak Roy Suryo dimaksimalkan menganalisa film bokep bersama Pak Ganjar Pranowo diduga Habibu Rohman melontarkan sindiran ini lantaran Roy Suryo kerap kali mengkritisi sosok Gibran Raka Buming Raka tidak sekali dua kali Roy Suryo mengkritik hingga melontarkan sindiran dan pernah ada menuding atau menfitnah sosok cawap reski Beran Raka Buming Raka jadi itu bukan sindiran ya itu bukan sindiran ya tadi saya juga udah ketemu dengan Mas Suryo sebentar gak ada masalah juga dan kalau toh mohon maaf ya mungkin Mas Suryo sudah kurang berkenan ya atau Pak Ganjar kurang berkenan ya saya juga minta maaf karena Anda menyebut nama Pak Ganjar loh disana jadi gini loh kan Pak Ganjar sendiri mengatakan apa yang salah kalau saya suka bokep kan gak ada yang salah gitu loh nah kalau tapi kalau memang apa yang saya sampaikan tetap tidak berkenan ya kan ya ya gak ada masalah saya minta maaf namanya manusia kan ada juga salahnya respon Mas Iko namun dalam catatan demokrasi Habibu Rohman akhirnya bertemu dengan Roy Suryo Habibu Rohman mengatakan bahwa ia meminta maaf jika perkataannya tersebut dianggap kurang berkenan namun ia menyampaikan fakta bahwa Ganjar pernah menyatakan dalam podcast Dediko Buzat bahwa ia menyukai bokep loh kan Pak Ganjar sendiri mengatakan apa yang salah kalau saya suka bokep kan gak ada yang salah gitu loh sementara itu jubir TKN Ganjar Pranowo Mahfud MD Coki mengatakan bahwa maaf dari Habibu Rohman telah diterima ia menganggak pernyataan Ganjar Pranowo tersebut adalah biasa saja tidak perlu dibesar-besarkan ia mengatakan semua orang pasti pernah nonton bokep permintaan maaf diterima tapi kalau kita mau lebih lanjut berbicara soal bokep mungkin kan itu apapun yang disampaikan beliau pada suatu podcast tapi itu kan tidak mencerminkan perilaku di luar apa namanya norma-norma yang berlaku menurut saya kita laki-laki jujur aja lah bahwa melihat film-film yang agak-agak saru itu bukan hal yang belum pernah kita lakukan apalagi teman-teman mahasiswa maupun sebelumnya adik Prabowo yakni Hasim Joyohadikusumo menyender pedas Ganjar Pranowo bahkan Hasim membeda-bedakan antara hobi dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hal itu dikatakan Hasim saat menghadiri pelantikan pengurus simpatisan Prabowo Subianto yakni Prabowo Mania ia membandingkan Prabowo yang suka naik kuda dan membaca buku sedangkan Ganjar lebih suka menonton bokep Anda kenal Maria Osawa? Enggak, siapa itu? Anda juga tidak pernah nonton videonya? Enggak Baik Anda kenal Maria Osawa? Enggak, siapa itu? Anda juga tidak pernah nonton videonya? Enggak Istilah dewasa tersebut muncul Usai Ganjar Pranowo mengatakan pengakuan kontroversial yang menyebut gemar menonton konten dewasa bahkan karena hal tersebut pula kini istilah yakni Bazar Bokep yang ditujukan kepada simpatisan Ganjar Pranowo Yang kedua soal bokep yang sudah diungkap oleh Noel dan adiknya Prabowo itu justru integritas saya tidak persoalkan Anies tidak pernah persoalkan itu tapi karena sudah muncul dalam topik ini saya beritahu baru-baru ini kalau misalkan yang diungkapkan oleh Bung Noel tadi silahkan rakyat menilai silahkan aja rakyat boleh juga punya pemimpin yang senang nonton film bokep enggak ada masalah tapi embusan itu tidak substansial bang itu hanya cetek hanya di permukaan saja manusia itu bukan preferensi itu dua satu preferensi yang menyangkut dengan personality namanya ya, psikologis satu yang disebut kinerja tadi untuk diketahui mantan anggota Komisi Nasional HAM Natalius Pigai memberikan tanggapan soal penolakan saya P3 untuk memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo penolakan tersebut kabarnya ditenggarai oleh pengakuan Ganjar yang senang menonton film porno ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno eh, kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? coba, saya dewasa benar enggak sih? eh, kamu ngapain? kamu kenceng belum lurus aja kok ikut angkat tangan enggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno film porno kok saya suka kok menggoreng berita porno ini cenderung tidak menguntungkan Ganjar sebagai capres PDIP 2024 ujar Natalius dikatakan Natalius berita porno yang terus digiring tersebut amat tidak disenangi para ibu rumah tangga begitu pula dengan tokoh agama yang bermoral berita tentang porno hal yang sangat anti bagi ibu-ibu rumah tangga dan tokoh agama yang bermoral menurut Natalius PDIP di bawah naungan Megawati Soekarno Putri harus cermat dalam menetapkan pilihan pada Pilpres 2024 PDIP mesti cermat karena mulai gosip dan viral di ibu-ibu muslima wanita Kristen bisa-bisa Ganjar kalah sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga capres dari PDIP pernah mengungkapkan hal mengejutkan saat hadir dalam podcast bersama Deddy Cobuser Eh, kalau saya menonton film porno itu salah saya di mana? Ia secara terang-terangan mengaku suka menonton film porno menurutnya kesukaannya itu tidak ada masalah Ganjar Pranowo tampaknya tidak malu untuk mengungkapkan hal tentang dirinya ia mengaku menyukai film porno saat hadir dalam podcast Deddy Cobuser meski begitu Gubernur Jawa Tengah ini tidak melihat adanya kesalahan jika suka menonton film porno menurutnya akan bermasalah jika video porno disebarkan di media sosial atau ke orang lain kalau saya menonton film porno salahnya di mana? saya dewasa punya istri yang gak boleh itu saya kirim-kirim karena yang mengirim itu kena undang-undang ITE dengan tuduhan menyebarkan ketika ditanya alasannya ia tidak menampil jika menonton film porno diperlukan untuk orang dewasa kadang-kadang sebagai orang dewasa perlu saya sehat kecuali saya tidak sehat kita mengerti studi perkembangan manusia itu kebutuhan-kebutuhan ada lidah yang menuntut merasakan masakan turun ke perut lalu di bawah perut itu urusan manusiawi sementara itu guru besar ilmu komunikasi Universitas Indonesia Profesor Dr. Zulhasril Nasir menilai pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyebut bahwa dia suka menonton film bukep bukan saja tidak patut tetapi juga menggambarkan sikap mental dan moral yang tidak baik dan tidak bisa dijadikan contoh dan teladan bangsa Indonesia akan mempertaruhkan masa depannya jika ia terpilih sebagai presiden terlalu risikan pernyataan itu dan secara moral tidak bisa dimaklumi pengajar visi bui itu juga menyatakan seingatnya Ganjar mengungkapkan hal itu di acara podcast di channel youtube Deddy Kobuser yang kemudian viral eh kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana saya dewasa benar gak sih eh kamu ngapain kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan enggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno sebagai pengamat komunikasi zulhasril menilai ketika mengungkapkan pernyataan itu terlihat ganjar tidak mempunyai beban dan diselingi oleh sikap penuh tawa dalam penilaiannya tidak tergambar beban moral sedikitpun padahal yang disampaikannya penuh dengan konsekuensi moralitas dan kepatutan bagi orang yang tidak punya beban itulah yang menghirankan terutama bagi kaum terdidik yang bertanggung jawab atas pendidikan budi pekerti rakyat apalagi hal tersebut tidak layak disampaikan oleh seorang gubernur bukan soal hukum boleh atau tidak boleh tetapi soal etika dan kepatutan oleh karena itu menjadi jelas bahwa ganjar adalah tipe pejabat yang kurang menampilkan etika ini jelas mempengaruhi karakter dia sebagai pemimpin terutama jika ia berkomunikasi terutama saat mengatasi masalah rakyat dan menanganinya menurutnya ganjar tidak banyak memecahkan masalah tetapi lebih banyak pada seharusnya rakyat seperti apa ganjar dinilai terlalu banyak bicara ada kasus kekerasan dan pelanggaran HAM itu yang terjadi di Jawa Tengah eh kalau saya nonton film Pormu itu salah saya di mana hahaha hahaha